Menjual sisir kepada orang gundul, kira-kira lagu berapa ya? Oke, jadi di suatu perusahaan ada tiga orang yang doyan banget berkompetisi. Hari itu, mereka bikin perlombaan kan? Siapa yang paling banyak menjual sisir, maka dialah pemenangnya. Tapi dengan syarat, mereka harus menjual sisir ke biksu Saolin. Sedangkan para biksu Saolin itu nggak punya rambut, dia kan gundul dan tidak membutuhkan sisir. Hmm, aturan yang menantang. Nah, karyawan yang pertama pergi ke tempat biksu Saolin. Satu jam kemudian, dia kembali dan mampu menjual satu buah sisir. Satu sisir yang terjual itu karena ada salah satu biksu yang merasa kasian. Ngeliat karyawan yang nawarin sisir terus ditolak oleh temen-temennya. Karyawan kedua nggak mau kalah. Dia pergi dan satu jam lebih 30 menit, dia kembali lagi dan berhasil menjual 20 sisir. Ternyata karyawan kedua nggak menawarkan sisir kepada para biksu. Tapi dia menawarkan ke para pengunjung biara yang memang banyak datang ke sana. Pas banget, di sana anginnya cukup kencang dan membuat rambut para biara acak-acakan dan pasti membutuhkan sisir. Karyawan yang ketiga nggak mau kalah. Dia langsung pergi ke tempat biksu Saolin. Dua jam kemudian, dia balik lagi. Dan nggak disangka-sangka, dia berhasil menjual 500 sisir. Gimana caranya? Kok bisa? Karyawan yang ketiga ternyata pintar banget. Dia pergi ke tempat kepala biara. Dia juga mampu meyakinkan bahwa sisir dagangannya sangat bagus untuk dijadikan souvenir. Lalu si karyawan ketiga ini bilang, kalau sisir adalah benda yang selalu digunakan oleh setiap orang, setiap hari. Dan pasti akan selalu ingat dengan biara Saolin saat mereka menggunakan souvenir ini. Ide yang sangat brilian. Kalau kalian jadi karyawan, kira-kira mampu menjual berapa sisir nih?